Halo, co-friend, di sini ada soal. Ada dua reaksi, kemudian kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi setaranya. Untuk mengerjakan soal ini, perlu kita ingat, salah satu cara untuk melakukan penyetaraan reaksi, terutama untuk reaksi yang sederhana, adalah yang pertama, kita bisa mengasumsikan salah satu senyawa yang kompleks dengan koefisien, misalnya 1. Kemudian senyawa yang lain, kita asumsikan dengan variable. Lalu, kita mulai penyetaraan dengan konsep, bahwa jumlah atom di kiri harus sama dengan di kanan. Jumlah atom bisa kita cari dari koefisien dikali indeksnya. Kita mulai dari yang A. Misal, senyawa yang kita asumsikan koefisiennya adalah Cu, NU tinggal dua kali, dan yang lain dengan variable A, B, C, dan D. Lalu kita mulai penyetaraan. Yang pertama ke atom Cu, di kiri A dikali 1, di kanan 1 dikali 1. Maka didapatkan nilai A sama dengan 1. Kemudian ke atom N. Di kiri B dikali 1, di kanan 2 dikali 1, plus C dikali 1. Kita dapatkan persamaan pertama, yaitu B sama dengan 2 plus C. Kemudian ke atom H. Di kiri B dikali 1, di kanan D dikali 2. Maka kita dapatkan persamaan kedua. B sama dengan 2D. Lalu ke atom O. Di kiri B dikali 3, di kanan 6 dikali 1, plus C dikali 1, plus D dikali 1. Maka kita dapatkan persamaan ketiga, yaitu 3B sama dengan 6 plus C plus D. Kemudian, kita baru mendapatkan A di sini. Maka kita bisa melakukan substitusi. Yang pertama substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama, yaitu B sama dengan 2D. Berarti 2D sama dengan 2 plus C. Ini persamaan keempat. Yang kedua, kita substitusi juga persamaan kedua ke persamaan ketiga, yaitu B sama dengan 2D. B di sini berarti kita ganti menjadi 2D, sehingga akan didapatkan persamaan yang baru, yaitu C sama dengan 5D main 6. Step selanjutnya, kita substitusikan persamaan kelima ke persamaan keempat. C di sini kita ganti menjadi 5D main 6. Agar didapatkan nilai D, yaitu 2D sama dengan 2 plus 5D main 6. Kita pindah ruas D, sehingga didapatkan nilai D sama dengan 4 per 3. Kemudian, dari sini lewat persamaan kedua, kita dapatkan nilai B, yaitu B sama dengan 2 kali 4 per 3, yaitu 8 per 3. Lalu ke persamaan keempat untuk mendapatkan nilai C, di mana 2D sama dengan 2 plus C, maka didapatkan nilai C adalah 2 per 3. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai A, B, C, dan D. Kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu Cu plus 8 per 3 HNO3, menjadi CuNO3 2 kali, plus 2 per 3 NO plus 4 per 3 H2O. Ini kan masih dalam bentuk pecahan ya. Kita kali kedua ruasnya dengan 3, sehingga kita akan mendapatkan reaksi setara yang lebih sederhana, yaitu 3 Cu plus 8 HNO3, menjadi 3 CuNO3 2 kali, plus 2 NO plus 4 H2O. Ini kesimpulan poin A. Kita lakukan hal yang sama untuk poin B. Misal yang kita asumsikan koefisiennya 1 adalah Ag2O, dan yang lain dengan variable. Kemudian kita mulai penyetaraan. Yang pertama ke atom AG. Di kiri 1 dikali 2, di kanan B dikali 1, maka didapatkan nilai B sama dengan 2. Lalu ke atom N. Di kiri A dikali 1, di kanan C dikali 2, maka didapatkan persamaan A sama dengan 2C. Kemudian ke atom O. Di kiri 1 dikali 1, di kanan D dikali 1, maka didapatkan nilai D sama dengan 1. Kemudian ke atom H. Di kiri A dikali 3, di kanan D dikali 2. D di sini 1, kita masukkan di sini. Berarti 3A sama dengan 2 kali 1. Maka A sama dengan 2 per 3. Kemudian, kita ke persamaan pertama. Agat sama dengan 2C, kita masukkan nilai A. Berarti 2 per 3 sama dengan 2C, maka C adalah 1 per 3. Dari sini kita masukkan nilai A, B, C, dan D. yaitu Ag2O plus 2 per 3NH3 menjadi 2Ag plus 1 per 3N2 plus H2O. Ini kan masih dalam bentuk pecahan. Kita kali kedua ruas dengan angka 3, sehingga akan didapatkan daerah sistara, yaitu 3Ag2O plus 2NH3 menjadi 6Ag plus N2 plus 3H2O. Ini kesimpulan jawabannya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.